DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rencangan PERDA tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun 2022. Selasa 12 September 2022, bertempat di ruang suarna bumi DPRD Kota Jambi, DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rencangan PERDA tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun 2022. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, beserta anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi berharap agar rencana pemerintah Kota Jambi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat segera terrealisasikan, yang salah satunya terkait penanganan inflasi yang terjadi saat ini dan penyelesaian banjir di Kota Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan bahwa saat ini pemerintah kota telah bekerja sama dengan Balai Sungai dan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di Kota Jambi. Sementara untuk penanganan inflasi, dirinya menuturkan bahwa pemerintah masih berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai upaya. Kami tentunya mengaturkan terima kasih terhadap pandangan inflasi yang sangat konstruktif, diantaranya misalnya yang sangat penting dipertanyakan mengenai program penanganan banjir. Kami juga sudah menjawabkan, sudah bekerjasama dengan Republik Provinsi dan juga Balai-Balai Sungai 6. Beberapa titik sudah mulai, kanalisasinya sudah mulai jalan, memang masih ada. Dan ini perlu penanganan yang terjuas, termasuk supaya kita membangun umum dengan pembebasan lahan-lahan sebagai kesapan air di beberapa titik yang ini belum terselesaikan. Kemudian juga drainase yang belum bisa imbang antara jumlah penduduk dengan luasan drainase untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Sandi Cek TV melaporkan